Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Oku Recourse. Pada kesempatan kemarin, kita sudah belajar mengenai Anatomy of Typeface, yang mana ini kita membahas full fitur apa saja sih yang ada di dalam Figma untuk fitur kustomisasi dari Typeface itu sendiri. Oke, selanjutnya di video kita kali ini kita akan belajar banyak mengenai margin, border, dan juga padding, teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini ada 3 hal, padding, border, dan margin. Dan bagaimana sih kalau di Figma untuk penjelasan kepada aplikasi yang mungkin nanti akan kita buat. Oke teman-teman, kita langsung praktek saja. Di sini kita mau pakai frame terlebih dahulu, saya mau pakai frame Android Large. Terus di sini saya mau menambahkan text, text-nya itu anggap saja Lorem Ipsum. Ya, terus Lorem Ipsum-nya mungkin jadi banyak. Kita coba pakai plugin terlebih dahulu. Nah, kita cari Lorem Ipsum di sini. Nah, terus kita coba generate untuk berapa katanya, mungkin 50. Terus di sini juga saya coba sesuaikan dengan ukuran Android Large-nya. Seperti ini. Nah, jika sudah, ini saya mau 328. Terus saya taruh di tengah. Nah, ini sudah ya. Oke, ini adalah sebuah konten teman-teman. Yang artinya ada di sini nih. Ini konten ya. Di dalam sini konten. Terus di luarnya nanti akan ada padding. Nah, terus kemarin kita sudah belajar juga bagaimana cara bikin button ya. Misalkan saya mau pakai tulisan button. Terus kita pakai rectangle. Sementara ini kita pakai rectangle. Terus kita buat pattern-nya itu tengah seperti ini. Oke, nah di sini saya ingin memberikan penjelasan bagaimana sih yang konten, mana padding, mana border, mana margin gitu ya. Nah, di sini untuk button adalah konten yang tengah teman-teman, yang biru. Sedangkan bagian ini, yang luas ini adalah padding-nya. Nah, padding-nya 34, 17, sama 18 ya. Cara mengeluarkan nomor-nomor ini teman-teman bisa klik ALT. Atau kalau misalkan teman-teman pakai MAC itu pakai option. Ini ya. Nah, terus mana sih yang margin? Margin itu adalah jarak antar dua komponen. Jadi seperti ini, ini margin-nya. Jadi sekarang margin-nya ada 29 ya. Ini kelihatan 29 margin-nya. Terus ke samping sini juga margin-nya 16 gitu ya. Terus border yang mana sih? Nah, border itu biasanya harus kita tutup dengan sebuah rectangle atau frame ya. Frame juga bisa. Atau rectangle seperti ini. Nah, kalau border yang kita bisa pakai fitur stroke yang ada di Figma. Nah, ini adalah border-nya. Border-nya inside, outside, atau center. Bedanya apa sih mas? Nah, kalau inside artinya di dalam. Kita bisa lihat ya. Nah, inside itu di dalam teman-teman. Ini di dalam. Jadi ini satu nih. Kalau kita tambah dua, dia akan menjorok ke kiri. Terus ke dalam. Nah, seperti ini. Terus, kalau misalkan outside, dia di luar. Nah, kalau kita tambah dua, berarti dia di luar. Tapi kalau misalkan center, dia ada di tengah-tengah teman-teman. Jadi, kalau misalkan kita tambah dua, dan lain sebagainya, dia akan menambah sesuai dengan penambahannya. Namun, tetap rata tengah. Jadi, itu dia. Tadi ya, yang pertama ini adalah konten. Kalau misalkan kontennya itu dibungkus lagi, itu bisa jadi padding. Ya, padding-nya ini 0. Terus, button ini punya padding. Untuk padding kanan-kirinya 34. Atas-bawahnya 17 dan 18. Terus, dia punya margin di antara komponen itu 29. Seperti itu, teman-teman. Jadi, ini akan sangat berguna sekali untuk teman-teman semua ketika belajar Figma. Terus, ada best practice yang paling gampang, teman-teman. Ini kan 29 ya. Sedangkan, kalau margin, padding, dan lain sebagainya itu, secara best practice adalah kelipatan 8. Nah, cara paling mudahnya, teman-teman bisa pergi ke file menu di sini. Terus, teman-teman klik preference. Lalu, notes amount. Pastikan, small notes-nya 1, big notes-nya 8. Supaya lebih gampang nih. Sekarang, 16. Ketika saya ketik sekali ke bawah, itu 1. Tapi, kalau saya pakai shift, dia kelipatan 8. Auto kelipatan 8 ya. Nah, ini 8 x 2, 16 x 3, 24 x 4, 32 x 5, 40 x 6, 48 x 7, 56 x 8, 64 x 6, dan lain sebagainya. Ini jadi lebih mudah, teman-teman. Jadi, notes amount gunanya buat itu. Oke, mungkin sekian dulu untuk pengenalan padding, border, dan margin untuk Figma dasar pada kali ini. Semoga teman-teman suka dengan videonya. Dan jangan lupa share juga untuk teman-teman yang lain. Semoga apa yang teman-teman pelajari, ini bermanfaat juga untuk teman-teman. Oke, seperti biasa teman-teman, dari saya, terima kasih. Bersambung... B